hahaha 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 selamat sore sahabat teman ini kita mau angon ini sudah siap-siap kambingnya sudah siap udah kelaparan udah jam setengah tidur lebih tapi masih agak gerimis ini saya udah pake mantor tapi kalo kayak gini mau gak mau harus dilepas harus di angon udah gak sabar nih udah pengen keluar gerimis gak apa-apa ini keluar iya teman-teman ini sudah di perjalanan kambingnya lagi makan ini di pinggiran jalan semuanya basah masih hujan topi kelimis gak apa-apa bekas bekas makannya sembarangan ilalang pun dimakan gampingnya gampingnya jalan terus gak mau berhenti tuh pemandangannya seperti biasa sangat segar hijau itu kalau tidak tertutup kabut itu gunung sumbing teman-teman itu yang turun tinggi di sawah tengah kebunan tebu milik PT Madokismo perawatan bapak burbur sasmito kambing yang kambing yang gregas keuntungannya memelihara kambing sistem angon begini ya si kambing bisa memilih sendiri rumputnya di alam dan untuk kambing-kambing yang seperti ini walaupun habis hujan rumputnya basah masih mau makan kalau di aret sampai rumah belum tentu mau makan ini bekas bongkaran tegelan ini masih ada cabainya di sini rumputnya sangat melimpah teman-teman di teman-teman yang dekat di area sini kalau mau merumput di daerah sini mumpung belum di traktor bisa di sini bebas di sini desa-desa tetangga kalau merumput di sini karena memang rumputnya katanya beda oh si kou sudah kuat larinya ini rumputnya rumputnya disini kalau orang-orang disini bilang rumput guri mateng guri-guri itu nangka nangka jadi guri mateng itu nangka yang sudah mateng sudah masak teman-teman ternak ini hudanya sudah reda ternyata setelah berangkat maka hujannya reda ternyata tadi udang geras di sini sudah reda ini perjalanan kita tujuannya ke utara itu ke pohon yang itu kita kirim ke sana rumputnya cukup banyak dan subur-subur untuk sebagian lahan memang sudah ada yang di traktor itu Om Ureb yang traktor sama Om Uji ini bekas tegalannya Mas Wahyu di sini kalau angon di sini agak was-was teman-teman karena banyak bekas umurannya yang belum yang enggak ditutup Nisiko udah udah semangat lompat-lompatnya ini tuh kasih sumur merupakan untuk nyiram nyiram-nyiram nyiram langsung mengarah ke utara kambing itu punya insting atau ingatan yang bagus kalau udah pernah ke suatu tempat dia apal jalannya jadi dia akan walaupun dikiring kemana jalannya pasti akan lewat gitu juga ini ini yang enggak mau nyebur takut air yang lain enggak takut sama air pemandangannya bisa dilihat karena daerah kutak arjo itu memang berada di antara bukit-bukit jadi kalau teman-teman yang yang tahu tekerah kutak arjo yang main ke tekerah kutak arjo harus tahu seidaknya bagaimana itu pegunungan-pegunungan sebelah utara dan ini hijau sangat sejuk sangat sejuk ini menurut kalau harus 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 ngalor-ngalor disini ngidul-ngidul disini udah mulai agak tenang makannya udah hafal ini tempatnya kalau disini memang best gamenya kalau bisa dibilang itu terpaling ujung saya disana di itu pohon yang ini yang lima itu tuh pemandangannya daerah wirun sekarang duhur tuh wah Indonesia memang kaya kalau soal alamnya saya jaga disini karena disitu ada tanaman jagung takutnya kalau kalau di nggak di jaga disini nubruk kesitu semua itu tanaman nyambah raih kalau ntar saya dimarahin mantap tanaman jagungnya buat teman-teman yang punya hobi memelihara hewan bisa dicoba bisa dicoba memelihara kambing karena disamping rubi yang menyenangkan pasti juga menghasilkan apalagi sistem gembala seperti ini memang harus mencari lahan yang agak luas tapi soal memilih pakan kambing-kambing gembala itu agak ngawur mereka nggak peduli itu rumput ini basah ini rumput masih basah kotor itu nggak terlalu peduli yang penting mereka makan walaupun kalau rumput yang mereka makan ini kita arit kita bawa pulang mereka pasti nggak mau makan sebagus-bagusnya rumput nggak mau makan kalau basah lihat rumputnya tipis basah dan begas diinjak sendiri tapi dimakan rumput-rumput di sekitar sini karena mungkin akan diolah untuk pertanian sudah mulai di semprot ini semprot rumput sudah mulai mengering nggak terlalu menakutkan kalau semprot rumput karena mungkin cuma panas kalau makannya nggak kebanyakan mungkin mungkin kalau agak banyak mencret efeknya mencret tapi kalau semprot di pesticida di tanaman itu untuk sama hewan itu sangat berbahaya itu nggak bisa menyebabkan kematian sudah mulai ada yang kawin di sana itu itu melihara kambing itu rata-rata kawin sendiri kambingnya kawin sendiri nggak ngawin-ngawin-ngawinin karena betinanya sangat banyak kalau ngawin-ngawin tahu sendiri lah ribet kalau pelihara jantan tahun kemarin pelihara jantan itu dua ini lagi satu kemarin satu dibeli sama tetangga nah kalau kebanyakan berjantan diumbar begini kalau pas musim kawin riskan sendiri sama sahabat jantan kalau rebutan induan itu bisa bertengkar pernah itu satu betina masa kawin kita ada jantan lima jantan tua dua yang muda tiga itu aduk tanduknya yang nggak ada tanduknya itu yang kasihan kena tanduk terus sampai ada yang tanduknya lepas juga ada kemarin itu kalau sampai tanduknya lepas herba jualnya turun drastis makanya diusahakan kita emang melihara pejantan itu sedikit karena belum punya tempat buat nyeket buat melihara di rumah semuanya diangon jadi kita kalau udah mulai birai itu kita jual aja si kaw itu ini cempenya di sini babonya itu di situ nanti teriak 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 nyari anaknya dalam anaknya di sini oh nah kayak dibilang udah sehat ternyek teriak di sini kita di sini serta di sini teriak 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 di sini ini situasi suasana di sawah agak sepi karena habis hujan biasanya kalau tidak hujan rame itu dari mana-mana itu dari daerah utara yang bergunungan kalau merumput di sekitar sini ini sepi karena rumputnya basah kalau diaret belum tentu mau sia-sia ini pejantan kita tidak garak si bocil-bocil sudah mulai doyan rumput terus doyan makan itulah teman-teman ternak bagaimana kita tadi angon berangkat terangkat mau rada hujan masih kirimis sampai sekarang sudah rada benar-benar rada walaupun rumputnya basah tapi semua mau makan termasuk yang kecil-kecil itu semuanya mau makan jadi untuk teman-teman jadi untuk teman-teman yang takut beternak karena di musim hujan rumputnya sering basah jangan takut karena kambing hanya perlu kebiasaan kalau sudah terbiasa jangankan rumput basah yang kering yang tidak ada warnanya pun tetap mau sampai jumpa di video-video selanjutnya di channel ini dan tetap semangat jangan takut beternak semangat terima kasih